Jadi ini dia, Ultimate Crosshell Oh Yo, anime Oh my god, keren banget Cok, animasinya Keren banget, Ultimate-nya juga Keren banget, kita sekali lagi Oke teman-teman Balik lagi di The Morsell Dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure, oke Kali ini teman-teman ada info terbaru Kita bahas satu persatu, oke Pertama yang paling gampang Dulu yaitu adalah kita ke pemberitahuan Kita ke sidiki Dan langsung aja kita masukin disini Kodenya teman-teman Loh, kodenya mana Nih kodenya Nah, lupa ke copy Ternyata BUD4 Eh, P4 A2229D Kita confirm aja langsung Dapetnya 1000 diamond 10 tiket 500 Apa sih namanya ini Advanced Essence Teman-teman 10 tiket Dan 1000 diamond Biasanya cuma 1000 diamond Menurutku ini good Ini good banget Dan jangan lupa Claim yang ini Hero order cross sale Nanti belum rilis Kalau kita lihat di hero order Gallery order Cross sale Sudah rilis Cross sale Maksudnya sudah muncul Nanti kita lihat lagi secara singkat Karena pembarasan selanjutnya Bukan cross sale Teman-teman Tapi Kalian lihat Lotre skin Gacha Sudah hadir Teman-teman Dan hadiahnya Kita akan lihat Di sini hadiah utamanya Pertama Ada skin Karina Sugar Dream Yang dia Aku ada punya Di akun utamaku Dan menurutku Skin ini cukup Good Boleh lah Lalu Ada skin Hana Bee Floral Promise Dan aku juga ada punya Skin ini Kayak sombong gitu Perasaan Info-info Nah Lalu Kupunya Eh guys Lalu ada skin Aurora Aku gak punya Skin Aurora Aku gak punya Terus ada skin Estace Yang aku juga gak punya Kayaknya aku lupa juga Terus ada skin Angel lah Good Terus ada skin Si Alpha Ghostly Platemil Skin Leslie Dangerous Love Skin Jilong Eastern Warrior Skin Nana Bugling Bugling Veline Skin Argus Catastrophe Skin Odette Butterfly Goddess Skin Kagura Purity Maiden Skin Silvana Sacred Spear Dan skin Anna Pastel Jet Lalu sisanya ada hadiah-hadiah Seperti biasa Temen-temen ya Dan ini cara Nah pertanyaannya gimana Cara mendapatkan coinnya Kita ada dua tahap Yang pertama adalah dari Switch Schedule Kalian lihat ini Kita akan claim Nanti kalian dapat 10 poin nih 120 Eh 110 Kalian claim lagi Kalian dapat 10 lagi Jadi 120 Kita claim lagi Jadi 130 Dan kalian lihat ini 120 Karena aku udah 130 Dan udah lewat 120 Jadi kita bisa ngambil Hadiah ini Yang dimana isinya adalah Coin untuk Gacha Skin lagi Temen-temen ya Nah Lalu kita ambil 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 Selesai lagi Dan nanti 280 Ada lagi coin 4 4 biji Lalu Yang cara kedua Kan harusnya Kalau gratis ini Kita dapat 8 Dia dapat 8 ya Berarti kita dapat 4 Dari Switch Schedule Lalu Kalau kita ke quest Temen-temen Kita claim semuanya Kita akan dapat Kalian lihat Satu lucky coin Di atas sini Ada satu lucky coin Yang artinya Temen-temen ya Setiap hari Kalian selesaikan daily quest Claim 1-1-1 Dan hadiahnya itu Ada di bagian 180 160 Jadi minimal 60 Tapi ya Nanggung lah ya Mendingan kalian selesai Semua aja Si daily quest Nanti kalian bisa Mendapatkan Skinnya Nah ini untuk Akun Akun test server Lalu temen-temen Eventnya Untuk event basic Yang ada setiap minggu Adalah Masih Celestial Mission Temen-temen ya Dan juga By the way Untuk Sweet Invitation ini Kita udah bisa ganti Dari hero Yang sebelumnya itu Kalau kalian Belum Eh maksudnya Udah pilih hero Salah satunya Kalau kalian pilih Irritel dulu Sekarang kalian sudah bisa Ganti aposte Kalau kalian pilih aposte dulu Kalian sekarang bisa ganti Irritel Ya kan Nah oke Good temen-temen ya Segitu untuk Updatenya Dan Baru kita lihat Crosshell secara singkat Temen-temen ya Boom Tampilannya seperti ini Dan ya bener banget Temen-temen Ternyata All seeing eye-nya Atau mata yang serba melihatnya Nah itu adalah Mata yang bola kristal itu Yang ada bulunya Kita akan lihat dulu Pertama dia adalah Tipe order Light equipment Dia adalah seorang Mage Dia adalah seorang Hero order Yang Apa ya bisa dibilang ya Kita coba lihat aja Pertama Pertama kita lihat Basic Tampilannya dulu ya Oke Ramputnya biru Tapi bawahnya ada pink-pinknya Dengan dress putih Seperti ini Kita gak tahu apakah Di seorang dewa Seorang Dewa Setengah dewa Malaikat Atau seperti apa Lalu kita ada bola kristal Yang dimana Katanya All seeing eye Jadi dia tuh suka menonton All seeing eye ini Jadi Di kristalnya Dia bisa ngelihat apa aja Lalu kita coba lihat Tampilan potretnya Wow Tampilan potret All seeing eye-nya Nyala Jadi nyala Gitu kan Oke Lanjut Dan kita ke bagian Kisahnya Mungkin kisahnya agak panjang Primal vision Kita akan lihat ya Dengan semakin banyak Twilight orb yang ditemukan Hal-hal Yang dapat mengancam Stabilitas line off Dan muncul ke permukaan Blah-blah Oke kalian mau baca Mungkin boleh ya Aku akan skip aja Karena kita akan langsung aja Lihat skillnya Skill pertama dulu Kita akan lihat Dia ini pure magi Damager Teman-teman ya Oke Wow Wait a minute Skill utama Skill Skillnya boleh nih Area ya Memberikan pre-damage Dengan 150% Atk kepada 2 lawan terdekat Sebelum memberikan True damage Jadi mengabaikan defense Teman-teman Setarkan dengan 50% Atk setiap 4 detik Wah ini bagus banget Lihat Dan kalau kalian lihat Ada tanda plus Ngurang Artinya Gak bisa di heal Jadi kalau kalian punya Lawan estes Lawan nana Lawan Siapa lagi Pokoknya healer-healer Gitu lah ya Itu akan terhenti Healnya Jadi kalian akan Lebih enak gitu Nge-heatnya ya Dan meningkatkan damage Awal jadi 200% Atk Kalau udah level 4 Kita akan lihat lagi Jebret Boom 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 Totalnya ada 4 4 serangan ya Kalau kalian perhatikan Iya oke Serangan pertama Yang paling besar Dan sisanya adalah Serangan normal Teman-teman ya Tapi bisa critical Kalau tadi ada criticalnya Dan kita akan lihat Skill kedua Wow Wow Leo Double surprise Crossnya menandai 2 hero Lawan terdekat Lawan terdekat darinya Selama 6 detik Membuat kedua lawan Terus memberikan 10% splash damage Kalau kalian perhatikan Ini teman-teman Waktu diserangkan Balmona ini Waktu diserang Balmona Boom Si Irithel juga Kena serang Iritel juga Kena serang Kalian jepret Iritel Kena serang Lihat dong Lihat dong Lihat dong Lihat dong Iritel juga Masuk damage Dan selama 6 detik Teman-teman Lumayan banget Sebelum memberikan 150% attack Kepada 2 lawannya Terus nambah 6 detik Oke Masih normal Terus meningkatkan Splash damage Jadi 15% Teman-teman 15% Ini mirip Kayak Punyanya Si Arkusmia Tapi Arkusmia Kan 30% Kalau gak salah 30% Lebih gede Dan hanya Untuk 1 hero Tapi ini Splash damage Harusnya pecah Jebret Oh ya Oke Tapi kita gak tau Maksudnya splash damage Ini ke 1 orang Atau keberapa Karena tidak ada tulisannya Teman-teman ya Gak ada tulisannya Kalau misalkan Lawannya belakang Ada 3 orang Apakah 3-3 nya Kena splash damage Harusnya sih begitu ya Yang namanya splash damage Itu Ngitungnya Area Bukan jumlah orang Oke Lalu pasifnya Teman-teman Hide and seek Gimana tuh maksudnya Oke Di awal pertarungan Crosshair tidak dapat Ditargetkan hingga 6 detik Jadi dia Ini mode lingkaran itu Dia gak bisa di hit Sama sekali Teman-teman ya Dan juga Saat Atau Saat Atau Saat hero lawan Dieliminasi Artinya Kalau ada lawan mati Teman-teman Dia nge-heal lagi Nambah lagi Ini Nah Itu Harusnya Kena defense lagi Begitu Harusnya Kayaknya ya Lalu naik 70% Nambah attack nya Terus kalau level 3 Jadi 8 detik Teman-teman ya Good Dan sekarang Yang utamanya Teman-teman Kita ada lihat Eh udah siap-siap Kita akan lihat Ultimate nya Oke let's go Jadi ini dia Ultimate Crosshair Oh Oh my god Keren banget Animasinya Keren banget Ultimate nya Juga keren banget Kita lihat sekali lagi Bola yang melihat Segalanya ya Terus dia keluarkan Bola itu Ngeluarkan Crystal Wah ini Fix skin nya Bakal GG Abis Skin nya bakal GG Abis sih Memberikan Damage yang setara Dengan 50% 6 kali 6 kali attack Kepada lawan Di area luas Menyebabkan Efek stun Kita lihat Balmon Yang lainnya Apakah kena stun Apakah Balmon Doang Oh Semua kena stun Tapi random ya Random Tadi Balmon Dan juga Irita yang kena stun Tapi irita yang bawah Tidak kena stun Jadi Menyebabkan efek stun Kepada lawan Yang diserang sebanyak 5 kali Selama 1 detik Oh Jadi kalau dia kena serangan 5 kali Dia kena stun 1 detik Begitu Lalu Untuk attack Melikros nya meningkat Missus tinggal lebih banyak Bisa 10 kali Lebih GG Meningkatkan damage Menjadi 60% attack Kalau udah levelnya Oke Naik Kita lihat Kena stun kan Nah Oh kena stun semuanya Coba kita lihat lagi Apa random Apa semuanya nih Oh semuanya 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 Ternyata semuanya Kena stun teman-teman Wow Oke GG Bagus 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 Oke ini Orlight Untuk ini Orlight card nya Teman-teman Ada Tia Ada Tia Dan panduan ya Dia berhubungan dengan Buff attack Dia meningkatkan buff Oke Pengebom area efek Oke Kita gak tau ceritanya Seperti apa Mungkin kita akan lihat Di bagian skin Cerita singkatnya ya Primal vision Bagi crosshair Power of insight Bukan hanya kemampuan Tapi yang lebih penting Suatu wadah Untuk menghubungkan Dengan dunia Namun berapa lama Hubungannya bisa bertahan Jika didasarkan Kepadanya Yang mengintai Sisi dunia ini Dan Kenapa Udah ada Skinnya Udah ada Skinnya Cok What the heck Kita akan lihat Skinnya Wow Skill pertama Wow Oke Jadi api Oke skill pertama GG Udah ada skinnya Cok Boom 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 Skill kedua Nah Splash damage nya gimana Oke Api gitu Boom Api dan Pasifnya Oke Ultimate nya yang penting Kita akan lihat Tadinya bintang Jadi oke Wah GG sih Udah aku bilang Ini ultimate Ini skin Pasti GG Skin Phoenix Reborn Cross cell Teman teman ya Dan Harusnya skinnya Apakah ada di shop Benarkah Ada di shop Wait a minute All Skinnya 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 Tunggu dulu Skinnya itu bisa didapatkan Seperti apa Teman teman Kita akan lihat aja Krocel 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 Skin Kita akan lihat Cara dapat skinnya Skin Gimana cara dapetin skinnya Kita masih belum tau ya Oke Oke Tunggu tunggu Kita akan lihat ke event aja Langsung Event Pemberitahuan Blah 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 Fitur menerang Akses Oke Aku gak tau nih Dimana dapat skinnya Di event gak ada Di shop juga Belum ada Teman teman ya Mungkin Ada yang tau Kalau kalian tau Mungkin bisa bantu di kolom komentar ya Oke Teman teman Segitu untuk video kali ini Thank you banget Ini merupakan update yang cukup buah Karena Keluar hero baru Walaupun tipe hero order Seperti biasa Kalau keluar tipe hero order Pedulinya agak dikit Soalnya Susah Susah digajanya Yang punya kuatnya Lunars masih belum full Oke Ya begitulah teman teman Terima kasih buat yang udah menonton Bikin langsung ke video Kalian klik tombol like Dan aku ucapkan terima kasih banget Buat yang udah menonton Sampai detik ini Kalian sangat luar biasa I'm gonna see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax